Halo semua, ini adalah general reading bacaan harian untuk hari ini, Sabro 20 Agustus 2022. Serta, kita akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber, ada angka sodiak huruf dan angel answer, serta sebagai fun reading saja kita akan ambil sodiak yang beruntung. Beruntung dalam hal apakah love life Anda atau apapun yang akan terbaca nantinya. Oke, juga ada, kita akan lihat dari kartu peri. Baiklah. Mari kita mulai, seperti apa Anda hari ini? Hubungan, rezeki, situasi life Anda. Satu. Baiklah. Oke. Kita akan lihat yang melompat ini. Wow, beberapa dari Anda pada hari ini sepertinya sibuk sekali. But kesibukan di sini, mungkin ada beberapa dari Anda yang sibuk sekali karena pekerjaan Anda. Atau mungkin bukan pekerjaan, but ada pekerjaan yang berasal dari manapun yang tampaknya membuat Anda sibuk sekali pada hari ini. Dan untuk beberapa dari Anda memiliki kesibukan yang sibuk sekali berhubungan dengan orang terdekat Anda. Oke, mungkin pergi bersama dengan keluarga, acara makan-makan dengan keluarga. So, entah yang mana. Intinya adalah ada yang akan berpergian mungkin dengan keluarga. Jadi, beberapa dari Anda atau banyak dari Anda pada hari ini penuh dengan kesibukan. Ya, di mana kesibukan berasal dari manapun itu. Ya, semacam itu. Baiklah. Mungkin mengingat ini adalah weekend. So, Anda sibuk bertamas ya? Apakah semacam itu? Baiklah. Atau untuk masukan lainnya, Anda perlu melakukan itu. Pada hari ini, ambil waktu Anda untuk Anda, apa ya, mid time. Mid time untuk diri, dengan diri sendiri atau dengan keluarga, orang-orang terkasih Anda, lingkaran Anda, ya, semacam itu. Jadi, tidak hanya menyibukkan diri Anda dengan pekerjaan saja, tapi juga mungkin berkumpul dengan lingkaran Anda dan semacamnya. Oke, mungkin sebagai masukan untuk Anda. Baiklah. Untuk hubungan. Beberapa dari Anda mungkin sedang keras di sini dalam hubungan Anda. Melihat badan yang ada, saya rasa masih sebenarnya masih bisa untuk diperbaiki. Asalkan sama-sama masih mau untuk melakukan itu. So, itu saja yang saya tangkap untuk Anda dalam hubungan Anda, yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Sedang ada yang merasa dicurangi, lakukan komunikasi yang jelas dan tepat sasaran. Mungkin itu yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan sebuah solusi yang terbaik untuk semua pihak. Ya, intinya adalah, jika Anda sedang bersituasi hubungan tidak baik dengan siapapun, masih bisa diperbaiki. Dan, kita berpindah untuk rejeki Anda. Wow. Baiklah. So, di sini yang saya tangkap untuk urusan rejeki Anda, gunakan keuangan Anda mungkin pada hari ini untuk menyenangkan orang-orang terkasih Anda. Atau untuk diri Anda sendiri. Semacam itu yang saya tangkap. Oke. Ya, pada prinsipnya adalah keuangan Anda cukup stabil sepanjang hari ini. Ada pun pengeluaran-pengeluaran ini untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Maksudnya adalah, bermanfaat untuk diri Anda sendiri, bermanfaat untuk hubungan Anda, bermanfaat untuk keluarga Anda. Semacam itu. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban dari semesta. Dan, sementara saya mengacak kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan, jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ya, Anda tentu akan mendengar suara ketok-ketok palu yang cukup keras. Perhubungan bersamaan dengan saya berbicara. Saya tidak bisa menghilangkannya. Oke. Baiklah. Harap maklum. So. Forgiveness. Berlapang dada, maaf-memaafkan, menjadi pesan dari semesta, dari angel answer untuk Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Kita akan ambil 12 angka, dan mungkin bisa lebih. Baiklah. Ya, ada angel answer 44. Malekat Anda memberikan support kepada Anda, berada di samping Anda selalu. Mendengarkan keluh kesah Anda. Baiklah. Di sini bertebaran. Kita akan coba lihat berapakah saja. 21, 11, 66, 57, 70, 26, 44, 97, 35, 39, 3, dan 38. So, saya rasa di sini, beberapa yang Anda akan bertemu dengan sesuatu yang baru. Ada kabar yang positif untuk beberapa dari Anda lainnya. Ada sebuah perkembangan yang positif. Jika memang itu yang Anda sedang menunggu sebuah perkembangan. Ya. Terlintas dan saya sampaikan saja. Oke. Baiklah. Angel ansur Anda ada 66, 11, dan 44. Kita berpindah untuk Sodiak jika jawaban Anda berbentuk Sodiak. Kemini, Leo, Aquarius. Sagittarius, Virgo, Sagittarius, dan Pisces. Ya. Itu adalah jawaban-jawaban untuk Anda jika jawaban Anda berbentuk Sodiak. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Oh, baiklah. Lompat-lompat. So, kita baca saja semuanya. Mungkin ini adalah jawaban untuk Anda. P, H, N, K, G, A, D, G. Bisa menjadi inisial atau apapun. Di mana jawaban Anda berbentuk huruf. Virgo, Sagittarius, Taurus, Taurus, Cancer, Gemini. Ya, Sodiak-sodiak yang beruntung. Kita akan coba lihat hal baik apa. So, ada Six of Spring. Wonderful news is on its way. Ada kabar baik sedang dalam perjalanan menuju Anda. Apapun yang dimaksudkan. Atau mungkin di sini apapun yang Anda tunggu. Kabar berita yang Anda tunggu. Eh, yang Anda maksudkan. Baiklah. Two of Autumn. Semakin kembangkan talenta Anda. Semakin kembangkan bakat Anda. Ten of Summer. Di sini bagaimana mengatakannya. Ada kedekatan secara emosional dengan keluarga Anda. Atau lakukan kedekatan secara emosional dengan keluarga Anda. Seperti yang saya sampaikan pada bacaan di awal tadi. Oke. Ya. Dan baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.